Anda masih di Kompas Petang Saudara, Gladi Bersih Prosesi Pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono digelar di Pendopo Agung Royal Ambarukmo. Gladi Bersih Prosesi Pernikahan berlangsung satu jam di Pendopo Agung Royal Ambarukmo. Diawali penyambutan keluarga Gudono terhadap keluarga Presiden Jokowi, penyerahan pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita, hingga prosesi akad nikah. Kaisang Pangarep hadir dalam Gladi Resikidi, sementara Erina Gudono diwakili pihak wedding organizer. Direkturat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah pada selesai siang menggelar simulasi angkutan tamu VIP pernikahan Kaisang Pangarep menggunakan andong. Tamu akan diangkut dari titik kantong parkir Stadion Manahan menuju Mangku Negaran. Juga ada penjemputan tamu dari Benteng Fastenburg menggunakan becak agar tidak terjadi penumpukan kendaraan tamu di Pura Mangku Negaran. Pernikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono tinggal menghitung hari. Semua persiapannya ada sempurna. Jurubicara keluarga Gibran Raka Buming Raka menyatakan undangan sudah disebar dan ada poin penting, yaitu keluarga tidak menerima sumbangan atau hadiah dalam bentuk apapun. Karena sejak pernikahannya, Kahiang dan Kaisang sekarang hingga kini keluarga Jokowi Dodo tidak menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun. Ya memang dari dulu kita tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun ya. Kenapa sih mas? Kenapa? Ya minta doa aja. Minta doa. Karangan bunga boleh. Ya situ woy. Kalau barang-barang amplop tidak usah ya. Nanti malah merepotkan. Juga karena enak, karena sebagai presiden juga. Ya juga. Tapi intinya kita tidak mau merepotkan tamu yang kita undang ya. Gibran berharap semua bisa memaklumi dan mengikuti keinginan keluarga. Terpenting adalah doa agar pernikahan Kaisang dan Erina berjalan lancar. Serta kedua mempelai sakinah mawadah warohmah. Widi Nugroho, Kompas TV Solo, Jawa Tengah. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono mengunggah foto pre-wedding di laman Instagram masing-masing. Kaisang menunjukkan banyak foto Erina dalam unggahan tersebut. Erina menggunakan dres berwarna putih dan terlihat anggun. Rambut calon istri Kaisang tersebut juga nampak panjang dan terurai. Kaisang juga tidak segan memuji kecantikan Erina. Kaisang mengaku sudah tidak sabar untuk menikahi Erina Gudono dan segera tinggal dalam satu rumah dengan calon istrinya itu. Akad nikah Kaisang dan Erina akan berlangsung hari Sabtu 10 Desember 2022 dan resepsi pernikahan Pesta Rakyat akan dilakukan Minggu 11 Desember 2022 dan mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat Indonesia. Tim Liputan Kompas TV